Sementara itu menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pembudik di masa lebaran tahun 2024 akan meningkat 50% jika dibandingkan tahun lalu. Budi Karya meminta kepada PT ASDP agar mengoperasikan kapal berkapasitas besar serta kapal yang memiliki kecepatan bagus agar tidak terjadi antrian panjang saat musim arus mudik dan balik lebaran nanti. Sudah diketahui bahwa ada kenaikan yang pesat, 50%, 193 juta yang akan mudik dan angka itu terverifikasi dengan baik oleh teknologis benar. Jadi jumlah itu akan benar dan kenaikan itu akan cukup mendemikkan. Tentu hari minus 2, 3, 4 akan bocak, Pak Koronis akan bekerja keras juga operator. Kita harapkan bisa bekerja padu seperti tahun yang lalu. Dan secara khusus saya pesankan kepada ASDP dan pelindung dan stakeholder bahwa seogiannya kapal-kapal yang besar dan kecepatan lebih tinggi itu didahulukan. Oleh karena dalam waktu dekat ini kita akan melakukan satu verifikasi tentang kapal-kapal itu sehingga angkutan yang dilakukan akan lebih banyak dan lebih cepat.